Men Pan R.B. Cahyokumolo meninggal dunia, sempat mengidap penyakit infeksi paru-paru. Kabar duka, Men Pan R.B. Cahyokumolo meninggal dunia hari ini, Jumat 1 Juli 2022. Kabar meninggalnya Cahyokumolo beredar luas di kalangan awak media. Hingga berita ini dimuat, belum ada penyataan keluarga terkait meninggalnya Men Pan R.B. Cahyokumolo. Sebelumnya, Cahyokumolo dirawat di rumah sakit lantaran penyakit infeksi paru-paru. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIB, Bambang Wuryanto, mengungkapkan jika kondisi terkini Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut masih perlu istirahat dan dirawat di rumah sakit. Pria yang akrab di Sapa Bambang Pacul itu menunturkan jajaran elit PDI Perjuangan sudah menjenguk Cahyok yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Pacul menegaskan kondisi Cahyok juga terus membaik setiap harinya. Sebelumnya, putri dari Cahyokumolo Rahajeng Widiaswari mengatakan bahwa kondisi ayahnya sudah membaik. Selain itu, ia menyebut kondisi ayahnya juga sudah mulai stabil. Rahajeng pun meminta doa untuk kesembuhan sang ayah agar bisa pulih kembali. Diberitakan sebelumnya, Cahyok sedang sakit dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menurut Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini, selama Cahyok sakit, tugas Kemenpan RB digantikan sementara oleh Mahfud. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!